Soliditas Kabinet Indonesia Maju di bawah pimpinan Presiden Jokowi kembali disorot. Usai ekonomi Faisal Basri, Kini Sekjen PDP mengatakan ada ketidaknyamanan dalam kabinet saat ini. Isu keretakan Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi terus mencuat. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan, mendengar kabar bahwa sejumlah menteri di Kabinet Presiden Jokowi merasa tidak nyaman. Dengan persaingan politik pemilu 2024. Dalam keterangannya, Hasto bilang memang ada ketidaknyamanan dalam kabinet saat ini. Maka menteri-menteri ini menjaga agar di tengah kontestasi ini tanggung jawab kepada bangsa dan negara tetap dapat diwujudkan. Merespon pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana membantah kabar ketidakharmonisan di jajaran Kabinet Indonesia Maju. Ari menegaskan para menteri di Kabinet yang berasal dari latar belakang berbeda termasuk partai politik masih solid dalam bekerja di bawah kepemimpinan Jokowi. Ari juga bilang para menteri mengenyampingkan urusan politik saat bekerja. Semua menteri dari berbagai latar belakang partai politik pun berada di bawah kepemimpinan Bapak Presiden untuk terus bekerja. Dan ini menarik penting untuk kita highlight karena ketika bekerja itu kita bisa mengenyampingkan perbedaan-perbedaan politik. Karena kalau kita tahu menteri-menteri yang berasal dari latar belakang partai politik kan beragam juga. Dan itu suasananya sama sekali tidak ada suasana pemilu di dalam kerja itu. Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hastur Kristianto menyinggung isu ketidaknyamanan dalam Kabinet Indonesia Maju. Kabar keadaan menteri yang mundur dari Kabinet dihembuskan oleh ekonom Faisal Basri. Pemilu semakin dekat, jangan sampai karena perbedaan kepentingan politik muncul ketidakharmonisan di Kabinet yang bisa merugikan kepentingan bangsa dan negara. Tim Liputan Kompas TV Membahas soal isu ketidakharmonisan dalam Kabinet Pemerintahan Jokowi kita sudah bersama dengan pengawat politik dari Parameter Politik Indonesia Adi Prajitno dan juga ada mantan wartawan istana Harian Kompas Yosep Osdar yang sudah bergabung ada Mas Adi, kita tunggu nanti Mas Osdar. Selamat petang Mas Adi. Selamat petang Mas Ibrahim. Mas Adi, jadi saat ini Anda bisa membaca, ada ketidaknyamanan, ketidakharmonisan di dalam Kabinet Pemerintahan Jokowi Mas Adi? Saya kira dua hal ya. Pertama, ini tentu soal bantah-bantahan data yang disampaikan oleh Mahfud MD dengan sejumlah menteri di Kabinetnya Pak Jokowi. Tentu ini sebagai bentuk klarifikasi secara terbuka bahwa data yang disampaikan oleh Pak Mahfud mungkin berbeda dengan data yang dimiliki oleh Kementerian Lingkungan Hidup ataupun data yang dimiliki oleh Kementerian ATR. Itu dua hal yang berbeda. Tapi kan yang nomor dua ini yang paling ramai, bahwa bantah-bantahan menteri yang terjadi secara terbuka, ini kan mengindikasikan suasana batin, suasana politik di internal. Koalisi menterinya Pak Jokowi memang tidak bisa dibantah, sedang tidak baik-baik saja. Ini kan seakan-akan mengkonfirmasi informasi yang belakangan berhembus bahwa ada sejumlah menteri yang ada di Kabinetnya Pak Jokowi itu yang saya kira memiliki iman politik yang beda-beda terutama dengan pilihan press mereka di 2024 ini. Jadi oleh karena itu tidak mengherankan kalau kemudian bantah-bantahan data yang dipantik oleh Mahfud MD, dibantah oleh dua menteri Pak Jokowi yang lainnya, itu sebagai salah satu bentuk disharmonisasi politik di mana menteri-menterinya Pak Jokowi di luar Mahfud MD dalam banyak hal sedang pasang badan kepada Pak Jokowi yang dinilai, dikritik oleh Pak Mahfud MD dalam debat jawab press yang kemarin dilaksanakan ya. Oleh karena itu, bagi saya, kalau kita mau membaca secara umum, ini bukan soal sebatas perbedaan tafsir soal data yang dimiliki antara Mahfud dan Menteri yang lainnya, tapi sebagai salah satu bentuk pasang badan dari dua menteri yang mungkin ingin menutupi bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu tidak valid dan tidak benar. Tentu Menteri Lingkungan Hidup, tentu Menteri ATR ingin bilang kepada publik, mereka sedang pasang badan, ingin menyelamatkan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu tidak faktual dan justru itu terbantahkan dengan data-data yang mereka ingin ditampaikan. Jadi inilah yang kemudian menurut saya, Mas, mendebalkan satu pertimbangan bahwa memang seakan-akan sudah mulai kelihatan. Ada hubungan yang tidak harmonis ya di internal para menteri, pendukungnya Pak Jokowi. Tentu ini terkait dengan pilihan Pilpres yang beda-beda. Saya kira menurut di situ poinnya. Karena bagi saya sangat tidak mungkin orang seperti Pak Mahfud MD itu menggunakan data-data yang tidak akurat. Karena tidak mungkin misalnya orang seperti Menkopol Hukam punya data-data yang tidak terukur. Oleh karena itu, munculnya pilihan dari dua menteri Pak Jokowi ini... Anda sudah membaca ada ketidakharmonisan dalam kabinet pemerintahan Jokowi saat ini, Mas Adi. Kita juga akan tanya kepada Mas Osdar, sudah bergabung nih. Selamat petang, Mas Osdar. Mas Osdar, tampaknya masih di mute suaranya, Mas. Halo, Mas Osdar? Ya, Mas. Nah, sudah jelas. Mas Osdar, Anda sebagai wartawan senior yang bertugas di istana tentu tahu. Kalau misalkan ada ketidakharmonisan, bagaimana sih terlihatnya nih, Mas Osdar? Ketidakharmonisan itu memang sudah diduga sejak semula pemerintahan ini. Karena koalisi besar kan, ini mau dirangkul semua. Tapi, apa, lengan untuk merangkulnya itu ngawur aja ini. Tertanya, ini pemerintah ini sangat ngawur sekali dalam membuat koalisi ini. Ngawur sekali. Ngawurnya bagaimana kalau menurut Anda yang terlihat, Mas Osdar? Itu, saya rasa kalau begitu, pemilu akan diadakan, kampanye akan diadakan, menteri-menteri yang ada di kabinet itu harus mundur. Itu pernah, Pramono Anung itu pernah mengatakan itu. Itu kalau tidak mundur, sepatutnya ini akan kejadian seperti ini. Oke, baik. Jadi, ada kesan ini konflik kepentingan, Mas Osdar, kalau misalkan Anda lihat. Hal yang biasa itu seorang pemimpin kabinet itu harus sudah tahu. Kecuali dia punya agenda-genda lain. Ini biasa terjadi, Mas Osdar, ketika Anda bertugas dulu di istana, meliput bagaimana kondisi istana? Ini, saya selama 32 tahun di istana, baru kali ini terjadi. Oke. Yang gak karuan ini. Orang menadu bilang takuraga sekali itu. Jadi perbedaan zaman dulu dengan sekarang, apa yang paling mencolok menurut Anda? Saya mencolok ini antara yang itu kemarin, antara Pak Mahfud soal dekorisasi itu. Oke. Apalagi juga antara si Prabowo dengan Sri Mulyani itu. Oke. Itu kan sudah jelas itu, bahwa tidak ada harmonisasi. Baik. Mas Adi, Mas Osdar yang berpengalaman meliput bagaimana kondisi istana 32 tahun, juga merasakan ada hal seperti itu, Mas Adi. Nah, kalau misalkan tadi Anda bilang ini ada yang pasang badan, berada pendapat, adu data. Ini kalau misalkan tidak nyaman, kenapa gak mundur, Mas Adi? Apa yang Anda lihat kalau misalkan mereka masih bertahan di sini? Kalau mundur itu kan dianggap tidak memiliki tanggung jawab. Dinilai tidak punya komitmen terhadap janji mereka sebagai pembantu presiden. Oleh kata itu, sebenarnya menteri-menteri seperti Pak Mahfud itu sebenarnya nunggu untuk diganti ataupun diresafel. Kalau pernyataan-pernyataannya dalam sejumlah debat misalnya dianggap kontraproduktif dan bahkan dianggap menyerang presiden. Tapi pada level presiden juga sangat dilema, karena meresafel Mahfud MD dalam kondisi di mana sedang terjadi tensi persaingan politik, tentu tidak kondusif. Karena akan muncul dugaan-dugaan bahwa Pak Mahfud itu diresafel bukan karena kinerja, tapi karena warna politik yang dianggap berbeda. Oleh karena itulah kemudian betul tadi disampaikan, kalau menteri yang saat ini sedang menjabat, juga aktif dalam berkatannya, apalagi presidennya memiliki pilihan politik yang berbeda di 2024, akan terjadi satu dilema yang cukup akut. Apapun judulnya ketika Jokowi dan PDIP, ketika Jokowi dan Ganjar itu pecah kongsi, Mahfud sebagai sosok yang menjadi pendampingnya Ganjar harus menyampaikan data-data secara terbuka, sekalipun data itu sebenarnya dianggap mengkritik pemerintah dan mengkritik Jokowi. Oleh karena itu, inilah yang saya kira bahwa suasana batin, suasana politik di internal, menteri-menteri kabinetnya Pak Jokowi itu sudah tak kondusif, bahkan sedang terjadi secara friksi, secara terbuka. Bahkan kalau mau jujur, sebenarnya Mahfud dan Pak Jokowi sudah tak memiliki irisan politik yang hampir tak sejalan. Jadi begitu berisikonya Mas Adi ketika mereka juga tak mau mundur, tak mau memecat, begitu berisikonya ketika salah mengambil langkah? Ini politik kan soal persepsi Mas, karena kalau Pak Mahfud misalnya mundur, itu tentu dianggap sebagai bentuk yang dianggap tak gentleman, dianggap lari dari tanggung jawab, oleh karena itu ya inilah yang kemudian terjadi per hari ini. Pak Mahfud sebagai mengko tentu saja tidak mau kehilangan, bahwa momentum Pilpres ini apapun harus disampaikan secara objektif, sekalipun itu harus berhadapan-hadapan dengan teman-teman menteri yang lain di kabinetnya Pak. Kulit untuk mengatakan ini tidak terjadi disharmonisasi di internal para menteri Mas, karena taman tahannya sudah disampaikan secara terbuka. Kalau tak ada konflik, tak ada periksi, cukup ini diselesaikan dalam rapat-rapat kabinet yang kemudian tidak di-expose ke publik, sehingga perpecahan ini tidak bisa di-expose secara terbuka. Baik. Mas Osdar, kalau tadi tak ada periksi bisa selesai di kabinet, tapi kalau Anda melihat tadi sebegitu parahnya saat ini, biasanya bagaimana apakah zaman dulu itu menterinya mundur, atau ada sikap tegas dari pemimpinnya, dari presidennya, atau bagaimana Mas Osdar? Sebaiknya kalau sekarang, saya rasa ada di tangan pemimpin kabinetnya, dia harus tegas dan tegak sana. Dan paling penting, Anda menggunakan rasio yang baiklah. Bukan pecat, minta untuk mundur. Oke. Dia kan yang punya kuasa, kuasa terhadap kabinet ini kan, kalau melihat sesuatu yang sudah tidak harmonis ini, harus mengambil sesuatu tindakan yang bisa menenangkan. Oke. Setiap kabinet itu kan bukan hanya tergantung dari menterinya kan, terutama dari, kan kabinet ini sejak awal 2014 itu kan harus sudah dikatakan harus menjalankan visi-visi presiden kan. Iya. Iya kan? Jadi ketika ada yang berbeda dengan presiden, itu yang harus diputuskan. Bagaimana sikapnya seperti itu, Mas Osdar? Iya, bagaimana? Ketika berbeda dengan visi-visi presiden, mengkritik presiden, berarti harus ada sikap yang tegas, yang jelas, atau bagaimana menurut Anda? Itulah, itulah. Maka harus pemimpin kabinetnya, itu sudah harus mengambil tusa. Oke. Tidak usah menunggu-nunggu, saya rasa tidak usah menunggu-nunggu menteri. Itu bisa menikmati segala mantap keturigaan di masyarakat. Oke. Orang yang putah huruf aja tahu situasi ini. Baik. Tapi dengan pemerintah nggak tahu. Atau punya akhidnya lain. Oke. Baik. Mas Adi, ketika tadi disampaikan banyak yang membaca soal ini, tapi istana membantah. Ada ketidakharmonisan. Ini bagaimana implikasinya bagi publik, bagi masyarakat, Mas Adi? Kan sebenarnya tidak terlampau membutuhkan seorang ahli untuk menafsidkan bahwa ada disharmonisasi antar menteri di kabinetnya Pak Jokowi. Bahkan kalau terhanakan, ada disharmonisasi sebenarnya antara Mahfud MD dengan Pak Jokowi. Karena kalau mau jujur, ketika bicara tentang deforestasi, data-data yang diungkap oleh Pak Mahfud MD, itu kan secara tidak langsung mengkritik secara terbuka kebijakan politik Pak Jokowi. Termasuk misalnya soal redistribusi tanah. Itu kan kritik secara terbuka kepada Presiden. Bukan kritik kepada Menteri ATR. Bukan kritik kepada Menteri Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, bagi saya, Mas, memang persoalan apakah manufur politik yang disampaikan oleh Mahfud dalam debat Cawapres misalnya, yang dianggap dalam banyak hal itu mengkritik pemerintah. Kalau memang sudah tidak sejalan, sudah tak lagi senapas, ya memang semua ada di tangannya Pak Presiden. Mahfud MD bisa dikabal kapanpun. Karena yang punya hak gatip untuk mengganti Pak Mahfud ya adalah Presiden. Oleh karena itu, sepanjang Pak Mahfud ini adalah menjadi wakilnya Ganjar Kralowo, maju di 2024 yang berbeda secara pilihan politik dengan Pak Jokowi, maka sepanjang itu juga narasi-narasi politik yang disampaikan oleh Pak Mahfud akan berhadapan secara diametral dengan kebijakan politik Pak Jokowi. Dan beberapa waktu yang lalu bisa dibayangkan ketika ada sejumlah aktivis bicara tentang potensi pemakjulan, justru diterima oleh Pak Mahfud MD. Sementara potensi pemakjulan itu adalah Presiden yang saat ini sedang berkuasa. Inilah rumitnya ketika seorang Menteri yang sedang menjabat calon wakil Presiden di mana calon wakil Presidennya berbeda. Oke, kami tangkap Mas Adi. Mas Osdar, jadi ketika tadi Anda menunggu soal sikap tegas dari Presiden, kalau Anda saat ini melihat bagaimana sikap Jokowi terhadap isu ketidakharmonisan di kabinet? Mas Osdar. Saya melihat ini pemimpin pemerintah ini sedang memunggungi kebenaran yang apa, fakta yang terjadi dalam kabinet yang sedang disorot oleh masyarakat ini. Dia sedang memunggungi sesuatu, memunggungi suasana kebenaran komunikasi antara Menteri itu. Yang membiarkan, atau menapikan ya. Saya cukup ingin membiarkan ini, supaya teor. Oke. Mas Osdar, terima kasih telah menyampaikan pandangannya. Dan juga Mas Adi Prayitno, terima kasih telah menyampaikan insannya dalam program Kompas Petang sore hari ini. Sehat selalu, Bapak-Bapak.